Intro Assalamualaikum Jumpa lagi bersama gue Adi WGML Welcome guys Kembali lagi ke Semua Pakai.id Master of Master Suhu of Suhu Dari Enrichment Euromedsos Dengan semua Pakai.id Kebutuhan dari semua media sosial Dapat termuhi Baik perufa follower Live, View, Comment Dan apapun itu Dari TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, Telegram Dan banyak lagi Nanti kita lihat Ilustrasi dan biaya Yang berada di Semua Pakai.id Sebagai contoh di TikTok Menaikan postinganmu 1000 View Hanya biaya 8 rupiah Wow Amazing Yuk Tunggu apa lagi Sekarang buat akun Di sumua Pakai.id Dan nikmati fasilitasnya Oke Nah hari ini Udah 2 hari Gue gak bikin video ini udah 2 hari ya Karena hari ini Gue akan review ikan cupang Yang dibeliin sama beta kolektor Belinya itu di genetik NR Ikannya itu ini nih Nanti kita akan Kita review ya Kalau gak salah harga ikannya berapa itu Gue lupa Kira-kira Pasang 70 ribu Apapun 80 ribu Kita lupa Tapi sebelumnya Oh iya Thank you Tidak dulu Kiki Gak Gak tau Sakit ya Enggak Beliin Ayah Solasi Solasi ini apa namanya Fragil Bentar bentar Ya Ini gue udah beli Mie Fragil Ini namanya Fragil Jadi namanya Lakwan Fragil Ya kira-kira Intinya Barang ini Jangan di Pecah belakang Jangan di Banting Oh iya gue pengen Sebelum gue Showing ikannya Gue pengen Bukus ikan Hari ini ada kiriman Lumayan 2 pasang WP 2 pasang WP 100 ribu Lumayan Gue bukus ikannya disini Aduh Cape Loh Bentar Tungguin Bentar Dong Sini Tapi Sini Tapi Sininya Jangan Tapi Nanya Nih Kita ambil Betinanya Ini Yang udah Semok Terus Ini Jantan Ini Cakep Ini Jantannya Cakep Ini Ini Vimela Satu lagi Aduh Nah Ini Jantannya Tadi Yang Gede Nah Ini Terus Ini Satu lagi Jantannya Tadi Yang Ini Bagusan Ini Bagus Ngedok Bagus Ngedok Ini Pegangan Pegangan Ayo Mau Taruh Itu Lagi Nah Kita Sebelum Showing Kita Mau Packing Ikan Dulu Ada Kiriman Ikan Lumayan Pasang Rp100.000 Berarti Pasangnya Gua Capan Tunggu Ini Kita Ambil Bum 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 Ini Keren Ini Ini Sangat Rokomendasi Banget Buat Pengiriman Ikan Keluar Kota Pakenya Ini Ini Adanya Di Karunia Packing Tapi Ini Sebenernya Buat Ukuran Banyak Bisa Muat 10 Disini Tapi Ada Yang Kecil Yang Kecil Abis Gitu Ya Nah Jadi Kita Kita Packing Dulu Nah Untuk Plastiknya Gua Ambil Yang Ukuran 8 9 Ini Kuranya Yaitu Kok Nggak ada Bacaannya Ya Kayaknya 8 8 Kali 25 Kalau Nggak Salah Ya Nah Nah Langsung Kita Tuang Ikannya Oke Nggak Sekarang Terus Di Atau Ini Jawa Sudah Montok Yang Jawa Sudah Montok Ini Atau Tidak Untuk bagus-bagus baru nanti kita dobel lagi ya ini female lagi udah bentuk juga nih kenapa putih bikin mel nah atau tidak jantan-jantan ini ini jantan-jantan tuh wah tapi tapi gue lupa nih kalau orang-orang itu kalau mau dikirim nggak dikasih makan dikuasain biar nggak berak jadi takut tuh kalau berak terberak dimakan atau airnya jadi mengandung jantanannya kurang bagus nah kita sudah selesai ngebungkus kita dobelin ya biar nggak pecah gitu ya biar kalau pecah pun masih ada dobelnya ini kita tahu sini buat kita soalnya ikan nanti sekaya lagi gitu caranya jangan kaya mulu kalau kaya mulu apa yang dibungkus nah kita mau dobelin ya jadi biar kalau misalnya apa namanya biar misalnya kalau bocor dikit masih ada tapi selanjutnya jadi nggak bocor ke di pesawat nggak bocor di pesawat ini jangan kaya mulu kalau itu air gini gitu ikutin gimana sih kamu gimana sih kamu masa ayam lolo ikannya nggak gimana sih kamu kamu bikin roblox sih ya ntar dulu main robloxnya lihat tangannya kemana nih nah begitu cara jadi kameramen tuh begitu jangan kaya mulu ngerti nggak ngomongin ngerti nggak ngerti nggak ngerti nggak ngerti iya gitu jangan kaya mulu nah terus nah ini kan ada jantannya nih ini biar nggak ngedok kita tutupin pakai ini apa pakai apa namanya tuh tisu 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 apa tisu di dalam ya ambil gini tisu nah nanti ini ikannya yang yang akan kita kirim nih tuh nah iya begitu nah iya begitu apa apa kenapa kiki kiki cemok kiki kiki cemok atau gitu cemok ke sini ini ada kan jangan bekan meraya ini begini aja taruh sini nah keluar lagi ambil lagi nah kiki kiki cemok kata gitu ini sini 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 ikan deket nggak apa-apa yang penting giniin kalau sini nah nah lagi kebetulan belinya terpasang nah pasang nah kalau ini berhubung haus kita minum dulu seger tuh seger itu sih ini koplek-koplek ini gimana ini cara ini nih biar nggak koplek biar nggak koplek-koplek kalau koplek-koplek kelihatannya kayaknya jelek banget ini taruh sini nih biar nggak koplek-koplek satu lagi ya kalau di tiup di tiup ntar pas saya pas kalau di tiup pas orangnya buka bojigong gitu tuh iya kan iya kan iya pas orangnya ini apa nih pas buka haaaah mati gitu kan udah bojigong nah terus ini terus ini nih nah mau di janjir aja gitu terus kita tutup nih nih tutup nih tuh tutup nah keren kan tuh oh tinggal kita pakai fregir ini mana ini ya jadi yang nganternya juga nggak nge-banting-banting pelan-pelan gitu ya oh seluruh jauh seluruh jauh ya terus tinggalkan ini ya ini juga terlihat kenang terlihat lebih terlihat 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 di terlihat di di terlihat di di Nah ini udah kawan-kawan, jadi ini tinggal dikasih nama aja nanti ya Oke tapi dikasih nama-nama nanti aja Kita sesuai dengan tema berikutnya yaitu Showing Kencupang Oke terima kasih Oke Sudah Kita tinggal sesuai dengan tema Showing ya Oke makasih ya Makasih Oke kawan-kawan Kita sekarang tinggal Showing Ini gue udah kemarin tuh Banyak yang berikan tuh Tuh kata siapa ikan sepi tuh Kata siapa ikan sepi tuh Kata siapa ikan sepi tuh Yang berikan tuh kemarin tuh Walaupun becil-becil juga berikan Oke jadi Ikan mana yang kita akan Showing Oh yang disini Ini ikan yang akan kita Showing Ini ikan yang akan kita Showing ini Nah ini Jadi waktu itu emang Emang gue kepengen banget Punya ikan hardmoon Ya Tapi waktu itu hardmoonnya pengennya hardmoon multi color gitu Gak gampang putih color tapi Pas lagi live Di genetic nr Ada yang jual hardmoon Apa namanya Leopat Dan ini Menjadi Apa namanya Gue tertarik juga gitu sama warnanya Gitu Langsung aja Kita review Ini 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 yang beli beta collector ya Terus belinya di genetic nr Ini adalah Hardmoon Leopat Kita akan review Sampai kalau di review Kita gak punya Gini Ini agak kira cakep lagi Nah kita akan review Sepasang-sepasang ya Ini sepasang pertama ya Ini setelah Setelah di review Akan gue update langsung Lalu-lalu udah bisa nih Oh kayaknya Usianya masih muda ya Soalnya masih gitu sih Nah Ini Ini female Ini female Ini jantan Jantannya penakut nih Ini female Malah Wih Female malah ini Malah cakep Malah apa Ledok Tuh ini female Cuma kita jadiin satu semuanya Sakit ya Nah ini kita Apa namanya Kita cabur aduk semuanya Nanti setelah ini Kita nge-breed ini Di usia Mungkin ini usia 3 bulan setengah Tapi kita coba aja Tapi telur udah banyak Sebetulnya Oh Wih Tuh kan Tuh kan Leopat nih Haim Leopat Malah female yang keren-keren nih Fimela Berani-berani semua gitu Jantannya Bawa pada lemes ini Soalnya Kembali gue sempet Ini pas datengnya itu Paketannya pas dateng Lalu di TNan ini Pas dateng Pas dateng Pas gue lagi di TNan Terus dateng ini Terus suruh bini gue Suruh buka Udah sehat aja Udah untung gitu ya Nggak mati gitu Tuh Wih Wih Ini female ya Telarnya banyak banget tuh Female telarnya banyak banget Ini male Nanti selepas ini Akan kita kawinkan Atau Tuh Tuh Female Male Female Ini HM ya Makanya Betinnya juga Ekoran panjang Ini male ya Tapi Secara keseluruhan sih Gue agak suka lah Suka sama ikan ini ya Ini karena Belum mau ngedok nih Malah female yang ngedok Malah female yang ngedok Tuh 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 Makanya kita taruh lagi Langsung aja Kapalnya negara Langsung kita nge-breed aja Tapi nge-breednya mungkin Nggak gue videoin ya Karena Kenapa gue kalau nge-breed Terus di-videoin Terus anaknya nggak jadi Aneh Tapi kalau nggak di-videoin Jadi anaknya Gitu Jadi males gue Kalau videoin Bagi nge-breed Terus di-videoin Kita taruh lagi nih Sini Makanan sih Untuk isi itu Lesti Sekarang Ya Yaudah ya Oke kawan-kawan Nah tadi Ini Nanti kita Apa namanya Kita Breed Nanti kita breed Malam-man lah Karena gue kalau nge-breed itu Malam Kalau nge-breed itu Malam Kalau nge-breed malam Jadi pagi-paginya itu udah betelor Oke kawan-kawan terima kasih Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang gue Tata semangat untuk komen di video ini Dan juga semangat di video percupangan Salam Cupang Indonesia Terima kasih selamat menikmati